Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di video Suha Kali ini Suha akan berbagi pengalaman terkait Bagaimana kemarin Suha bisa keterima di M. Magister Hukum Universitas Gajah Mada Jadi buat kalian yang punya rencana Untuk lanjut studi magister Di Universitas Gajah Mada Ataupun apalagi Di Magister Hukum UGM Jurusannya MHWK Kebetulan Suha ambilnya yang Kenegaraan Kalian harus nonton video ini sampai akhir Oke, nah Pertama-tama Untuk melihat persyaratan apa aja Yang diminta Sebelum mendaftar di Magister Hukum Universitas Gajah Mada Kalian bisa lihat di website-nya UGM Magister Hukumnya Websitenya itu UM.ugm.aceo.id Nanti ketika-ketika UGM Pasti nanti muncul di Google Oke, setelah itu Kalau misalnya kalian udah tahu Apa aja persyaratannya Jadi itu nanti kan Sebenarnya persyaratannya Nggak sama seperti Pada umumnya ya Kayak misalnya Ijazat, transkip nilai Dan Apa ya Surat keterangan sehat Dari rumah sakit Nah, jadi Yang mau suah garisin Adalah poin-poin pentingnya aja Artinya yang berbeda dari Yang berbeda dan Khusus gitu loh Ada di UGM Maksudnya kayak gitu Nah, yang pertama UGM itu meminta Kalian untuk Mempunyai Sertifikat Tes potensi akademik Tes potensi akademiknya itu Bisa dari Otobep Apenas Atau Satu lagi itu apa gitu Dan yang satu lagi itu Dari Pihak UGMnya sendiri Yang nyelenggarain Namanya PAPS PAPS Atau dipanggilnya PAPS UGM Nanti kalau misalnya Buka websitenya Disitu ada tercantum juga Nah, jadi PAPS UGM ini Salah satu persyaratan Multluck Yang diminta oleh UGM Skornya itu Kurang lebih 240 Kalau nggak salah ya Soal Kalau nggak salah Minimal 240 Kayak gitu Jadi Kalian harus Di atas 240 Supaya bisa Tembus Masuk Persyaratan Lolos administrasi Kayak gitu Nah, di tes PAPS UGM ini Tesnya itu sama aja sih Kayak tes potensi akademik Pada umumnya Tapi memang itu sih Tes potensi akademik Maksudnya Yang pertama itu Dia ada kayak Numerik Verbal Terus juga ada penalaran Dan lain-lain sebagainya Jadi Hampir sama sih Tes potensi akademik Seperti pada umumnya Atau nanti bisa Browsing-browsing juga Contoh-contoh soalnya Gitu Nah, terus yang kedua Selain dari APS UGM itu juga Minta kalian Untuk punya Sertifikat bahasa Sertifikat bahasa Yang diminta itu Bisa tuvel Atau apapun Gitu loh Tapi Ada satu lagi Kebanyakan itu Yang Pada mau masuk UGM Itu ikutnya itu Mendaftarnya itu Dengan Sertifikat ASEP Jadi dia juga Menyelenggarakan Tes bahasa Inggris juga Selain dari PAPS Namanya ASEP UGM Oh my god Kedengeran Ada suara-suara ASEP UGM Nah, jadi Di ASEP Sertifikat bahasa ini Dia juga menerima Tiga jalur Salah satunya ASEP Nah, saya bakal Ngerangin yang ASEP ini ASEP ini Eh, ASEP ini Minimal 150 Ya, 150 Kalau gak salah Kayaknya sih gak salah Jadi minimal 150 Untuk bisa Lolos administrasinya Kayak gitu Terus ASEP UGM ini Tesnya itu Jenisnya banyak banget Cuma menurut Ada listening Reading Structure Dan lain-lain Sebagainya Ya, sama Kayak misalnya Tes-tes Bahasa Inggris Pada umumnya Kayak gitu Mungkin kalau mau tahu Lebih spesifiknya lagi Nanti dibuat ke Video khusus Membahas terkait Pups dan ASEP Aja kali ya Kayak gitu Nah Untuk listeningnya itu Suha merasakan Kalau listeningnya ASEP Itu lebih mudah Ketimbang Tufel Ataupun TOEIC Karena Gak tahu kenapa sih ya Waktu Listening Di Waktu part listening Suha merasakan Karena dia itu Bukan native speaker Yang ngomong Jadi Masih Benar-benar Kedengerannya Ya masih bisa lah Kalau bukan native speaker Kan di kuping Orang Indonesia Juga masih jelas gitu loh Dan pertanyaannya juga Gak terlalu yang susah-susah Kayak gimana banget gitu Kalau yang Listening Tapi reading Dan lain-lainnya Itu banyak banget Jadi soalnya Jadi kayak agak Ngeboslin gitu Oke Selanjutnya Selain dari Sertifikat Bahasa ASEP Dan juga PAPS Yang diminta sama UGM ini Kalian juga harus Menyiapkan Rekomendasi Surat Bukan surat sih Rekomendasi aja Jadi kalian harus Mempunyai Minimal Dua referensi Atau dua rujukan Dari dosen Atau tokoh terkemuka Yang mengenal kalian Nah nanti Pihak UGM Jadi kalian tuh Ketika pendaftaran Hanya cukup Hanya mencantumkan Nama emailnya aja Email dari dua Pemberi rekomendasi itu Dan nanti Pihak UGM Yang akan mengirimkan Email ke mereka Jadi Benar-benar harus dipastikan Kalau Si pemberi rekomendasi itu Harus bisa Aktif terus Emailnya Maksudnya Ngecek email Dan Bukan yang Gaptek gitu lah Kayak gitu Jadi Kalian harus mencari Dua rekomendasi Kayak gitu Dua tokoh Dua orang Rekomendasi Kemarin itu Suha Pakainya dosen Suha waktu S1 sih Kebanyakan juga Kayak gitu sih Pake dosen yang Waktu S1 nya Kayak gitu Nah Tapi Rekomendasi nya itu Nanti dari pihak UGM Yang ngirim Jadi kita gak bakal tau Kayak Dia Nanya apa aja Itu gak bakal tau Kayak gitu Nanti kalau misalnya Si pihak rekomendasi itu Udah ngasih Udah Ngeklik tautan yang dikirim Sama pihak UGM Baru deh Bisa melanjutkan Proses pendaftaran Ketahap selanjutnya Itu dia ya Selain dari Sertifikat bahasa PAPS Dan juga surat rekomendasi Ada lagi UGM Meminta Kita untuk Menulis proyeksi Keinginan Ketika nanti Masuk di UGM Nanti Kayak gitu Ketika melanjutkan Magister di UGM Nanti Proyeksi keinginannya ini Pertanyaannya ada banyak Kayak Misalnya Apa yang Kamu harapkan Ketika studi di UGM Terus Rencana tesis Kamu itu apa Dan itu Formatnya udah disediakan Jadi kalian nanti Bisa download aja Kayak gitu Jangan lupa Ditulis Ya Seplanning mungkin Kayak gitu Seplanning mungkin Ya maksudnya Sesuai dengan Apa yang jurusan kalian Inginkan Kayak gitu Di proyeksi Keinginan itu Oke Udah di tahapan Seleksi administrasi Setelah seleksi Administrasi selesai Nanti Kita bakal Dikasih tahu Di Websitenya itu juga Untuk melanjutkan Ke proses selanjutnya Yaitu Proses Kalau misalnya Lolos Itu nanti Masuk email Ada email Yang memberitahukan Kalau selamat Kamu lolos Verifikasi online Maksudnya Lolos administrasi online Selanjutnya itu Ada Yang namanya Interview Kalau untuk jurusan MHBK Magister Hukum Bisnis Dan Kenegaraan Sedangkan Untuk jurusan Magister Kenotariatan Dia itu Menggunakan Sistem Tes tertulis Jadi Kalau yang MHBK itu Interview Kalau yang MKN itu Tes tertulis Dan Untuk yang MKN Itu tes tertulis Materinya adalah Hukum agraria Hukum kontrak Mungkin yang Kayak gitu Kemarin yang Daftar UGM Magister Kenotariatan Itu cukup banyak Hampir sekitar 200 Dan Kuotanya itu Cuma 100 Jadi Mesti banyak Yang bakal Tidak Diterima Untuk yang MHBK itu sendiri Cuma 50 50 Nah Kalau MHBK itu Dia Seleksinya Wawancara Itu Dijadikan satu Pewawancaranya Maksudnya Ada 5 Interviewer Itu Tidak Dibedain Antara Bisnis Yang mana Kenegaraan Yang mana Tidak Tapi mereka Sama-sama Menginterview Entah itu Jurusan Bisnis Entah itu Jurusan Kenegaraan Kayak gitu Kemarin Ketika Suha Interview Itu Suha Dapat Sama Keprodi Langsung Keprodi UGM Langsung Keprodi S2 UGM Langsung Kayak gitu Terus Ditanya Apa aja sih Nah pas Interview Suha ditanya Terkait Dari mana Asalnya Anak keberapa Terus juga Kesibukannya Apa Terus Abis itu Lebih banyak Ditanyain Terkait Tesisnya Tesis kamu Besok Tentang Apa Kayak Gini 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 Pak Tapi Lebih Dalam Lagi Menguliti Terkait Skripsi Suha Skripsi Kamu Kemarin Tentang Apa Kayak Gini 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 Terus Ditanya Kalau misalnya Aku kan Tentang Dewan Etik Kenapa Kalau misalnya Komisi Judisial Gini 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 Gimana Kayak Gitu Ya Pasti Bakalnya Rempet Kesana Dan Bakal Nanya Nanya Terus Dan Beruntungnya Lagi Yang Interviewin Aku Itu Bukan Orang Bukan Bukan Orang Bukan Orang Berarti Jin Gak Maksudnya Itu Yang Interviewin Aku Itu Bukan Konsentrasinya Di Kenegaraan Tapi Dia Konsentrasinya Di Hukum Bisnis Jadi Teman-temanku Yang Interview Sama Beliau Juga Dan Mengambil Hukum Bisnis Itu Benar-benar Dikoretin Banget Kayak Gitu Jadi Dan Disana Itu Ada Lima Interview Tapi Kita Cuma Interview Sama Satu Orang Berarti Nanti Kayak Misalnya Gini Pagi Datang Mekanisme Itu Gini Pagi Datang Terus Ngambil Nomor Antrian Nah Di Nomor Antrian Itu Yang Menentukan Semakin Pagi Kita Datang Semakin Pertama Kita Masuk Jadi Semakin Siang Kalian Datang Semakin Paling Akhir Berarti Semakin Akhir Juga Kalian Akan Masuk Nah Terus Itu Ngambil Nomor Antrian Jadi Diacak Gitu Kayak Kamu Sini Kamu Sini Nah Tipsnya Sebelum Interview Kalian Harus Menyiapkan Kalau Misalnya Udah Lama Nggak Buka Buka Skripsi Dibuka Lagi Skripsinya Dibaca Baca Lagi Terus Tesis Kalian Nanti Tentang Apa Kayak Gitu Nah Terus Selain Itu Juga Disiapkan Untuk Makan Dari Pagi Gitu Kan Jaga Kesehatan Dan Bawa Minum Karena Disana Nggak Disediakan Air Minum Jadi Lumayan Lama Nunggunya Waktu Itu Dari Jam Dapan Sampai Jam Setengah Dua Belas Baru Masuk Nah Itu Di tahapan Interview Udah Selesai Nanti Ada Pengumuman Seminggu Setelah Itu Pengumuman Di Websitenya Juga Nanti Pengumumannya Menyatakan Kamu Lolos Atau Tidak Diterima Atau Tidak Di Magister Hukum Tersebut Alhamdulillah Sololos Di MHBK UGM Itu Aja Berbagi Pengalaman Suha Terkait Bagaimana Kemarin Mendaftar MHBK Di Universitas Gajah Mada Kalau Kalian Merasa Video Ini Bermanfaat Jangan Lupa Kalian Klik Tombol Subscribe Dan Juga Share Ke teman-teman Kalian Terima kasih Karena Sudah Menonton Video Ini Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh